underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob, kalau kita lihat sekarang ini penolakan miras di daerah istimewa Yogyakarta semakin masif dengan adanya berbagai spanduk di beberapa wilayah bagaimana om bob menggaris bawah mas Laini ya ini kalau kita mau mencari sebab-sebabnya ini kan kenapa kok masyarakat dan ada dari kulungan-kulungan tertentu itu yang seolah-olah menentang perih darahnya minuman keras istilahnya yang betul adalah minuman beralkohol jadi bukan minuman yang dicampur air keras betul sekarang kan banyak air keras yang dilemparkan orang mukanya rusak itu bukan itu ya jadi ini adalah minuman yang ada alkoholnya jadi dikatakan minuman keras ada juga yang menyebutkan minol minuman beralkohol mungkin yang paling baik yang memang minol ya nah ini sepertinya banyak kejadian yang diberitakan juga itu kalau banyak orang yang meninggal banyak orang yang mabuk-mabukan yang disebabkan menkonsumsi minol ya pertanyaannya minol yang kaya apa yang dikonsumsi ya ternyata kalau kita lihat yang sering dilakukan rahasia oleh aparat itu adalah minol-minol yang bikinan sendiri ya kalau kita lihat mereka yang jualan itu nekat itu ya ditampur aja beli di toko-toko besi itu beli yang namanya alkohol sepertus itu loh nah sepertus itu ditampur apa-temur apa jadi ini jadi minol oplosan nah istilahnya umum itu oplosan ini kan memang minuman yang merusak badan cepat mabuk dan merusakkan badan artinya badan itu organnya ya ginjilnya bisa rusak terutama levernya hatinya itu juga bisa rusak dan ini yang memang bahaya tapi kalau minuman-minuman yang betul-betul orisinil yang bikinan pabrik ternama dan itu sudah ada registrasinya dari depom atau Dewan Makanan dan Minuman itu umumnya secara kesehatan ini lebih sehat tidak merusak seperti oplosan ya jadi harusnya itu ditarik penyebabnya kenapa kok ini bisa pada mabuk bisa pada ngawur oh ini ternyata oplosan lah oplosannya itu yang ditarik siapa yang menyediakan oplosan ya seperti kita ketahui sekarang Indonesia itu kan menginginkan pendapatannya itu jangan tergantung dari minyak aja kan walaupun minyak sekarang kita sudah susah kan untuk keperluan konsumsi dalam negeri aja perlu import kok berarti kan kurang Indonesia sekarang penghasilannya duit paling banyak itu kan hilirisasi nikel tembaga poksit ya atau hasil hutannya gitu kan nah itu terus kan tidak bisa maka diperlukan juga sesuai dengan negara-negara lain ya meningkatkan turisme meningkatkan pariwisata nah sekarang kebutuhannya orang-orang pariwisata itu apa disamping pemandangan yang indah kan juga harus ada ya party kan makan enak minum enak hiburannya ada begitu baru itu menjadi destinasi wisata unggulan ya coba cuma pemandangan tok suruh lihat gunung lah kamu gak ada hotelnya ya gimana yang mau datengin tidak ada infrastrukturnya tidak ada lapangan udaranya gimana ya maka presiden kita kemarin itu sudah benar infrastruktur dibikin betul terus destinasi wisata unggulan sudah dibuat dan itu semua bagus ya nah tapi itu tok kan gak cukup karena yang dateng itu kan orang-orang dari dunia luar 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 indonesia ya maksudnya itu kan juga membutuhkan hiburan membutuhkan makanan minuman yang sesuai dengan kebudayaannya mereka sesuai dengan kebiasaan mereka kalau mereka biasanya contoh aja di jerman itu minum bir itu kan lebih banyak daripada minum air untuk orang-orang jerman dan harganya tau gak sebotol air minum aqua misalnya disini atau sankwa ya itu sama sama satu gelas bir itu mak murah birnya kan seperti itu ada festival bir ya dimana orang boleh pada minum buratis pada hari itu nah itu kan kebudayaannya dia minum bir sekarang kalau minuman beralkohol tidak boleh di Indonesia mereka akan milih di tempat lain oh di Thailand saja ya yang sangat terkenal minum-minuman beralkohol ada masaan-masaan juga oke ya pemandangannya juga oke hiburannya juga oke tapi kalau Indonesia mau merebut ya harus mengimbangi jangan seperti zaman dulu zaman dulu kan musik itu kan musik gak ngikok gak boleh ya kan orang kalau berani muter lagu-lagunya The Beatles Rolling Stone langsung oh itu imperialis nah itu kan sehingga Indonesia dijauhin oleh orang-orang luar negeri nah sekarang kalau sempat minuman alkohol gak boleh di demo terus dimana-mana nah lama-lama kan turis yang mau datang kan juga mikir aku ke Indonesia bisa repot ini kalau seperti ini yaudah saya ke Thailand saya ke Singapur saya ke Taiwan sekarang tuh banyak yang ke Vietnam nah itu gimana ya kan gak bisa kira-kira usulan ini diterima atau ditolak ya sebetulnya itu kan bisa saja loh ya orang yang anti ada minuman beralkohol di Indonesia ini bisa saja kalau ada orang membandingkan akan pergi ke turis akan ke Vietnam akan ke Kemboja akan ke Thailand Filipin ya nanti dia mesti jawabnya ah hura pateon kamu gak usah datang sini ya gak apa-apa kita masih tetap hidup mesti itu senjatanya adalah itu ya jadi sebetulnya yang penting juga harus bukan emosi tapi harus narar sehat ya mudah-mudahan nanti ini ya Menteri Pariwisata kita yang baru ini bisa lebih bijaksana melihat industri pariwisata ini tidak pakai kata-kata kuda hanya dari satu sisi tapi harus dilihat dari banyak sisi agar betul-betul Indonesia itu bisa menjadi surga pariwisata oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline ngomong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob jika Anda suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih terima kasih Terima kasih.